Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Ahmad, Bang Ayub, dua-duanya pemerhati hukum Jadi di podcast kali ini, podcast Bijaks, Bincang Jaksa Jadi kita bakal membahas tentang menegakkan kode perilaku Jaksa di tengah badai Nah, tapi kita bakal spesifik ke pasal 8 di kode perilaku Jaksa Nah, di pasal 8 itu menyebutkan pasal 1 Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya A. Secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya Dan di poin B, tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media Di ayat duanya, Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melagar norma hukum dan kepadanya diberikan pelindungan hukum Oke, kalau misalkan kita lihat dari norma hukum ini, menurut Pak Ahmad itu kayak gimana? Oke, terima kasih Mas Rajan Nah, kalau kita cermati bunyi remusan ini Ayo, Mas Rajan Ini remusan dalam pasal 8 ini menunjukkan bahwa memang ada atau akan ada pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya Dan, ini menarik, ini akumulatif Pak Ahmad Bahwa ada juga pengaruh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media Oke Nah, ini juga menunjukkan di dalam ayat dua bahwa akan ada nih atasan langsung yang melanggar norma hukum mengintervensi Jaksa Oke Nah, ini juga menunjukkan bahwa Jaksa tidak bekerja di ruang hampa yang serba ideal Oke, oke Sejak lahirnya, dia sudah di tengah badan gitu ya Nah, cuman saya ingin memberi catatan terhadap pasal ini, khususnya pasal 1 nih Pengaruh kekuasaan pemerintah Ini kan, kalau ayat dua itu jelas Pengaruh atasan yang melanggar norma hukum Iya kan Nah, ini juga harus dimaknai atau dirubah rumusannya bahwa ini adalah oknum atau pelaku di unsur pemerintah Yang sedang melanggar norma hukum kan tidak mungkin pemerintah menjalankan tusinya, tugasnya Menjalankan kekuasaannya sesuai peraturan perundang-undangan Dia mengintervensi kan gak mungkin Oke, maaf Betul gak? Kan gitu? Betul Gimana Bang Ayub? Jadi mungkin kalau Pak Ahmad lihatnya ya ini kan karena diatur berarti ada gitu Ada, jelas ada Oke Kalau menurut Bang Ayub gimana? Saya sih ngeliat sendiri kaitan tentang tadi pasal 8 itu sebetulnya ini sudah baik ya Cuman memang kurang sempurna Tadi ngomong tentang kemandirian di ayat 1 Ada tentang kekuasaan kan gitu Kepentingan kekuasaan atau ada intervensi dari atasan kan gitu Undang-undang ini kan Iya, itu peraturan ini itu kan mengatakan bahwa Di ayat 2 Ayat Iya Iya, oke Jaksa dibenarkan Menolak kan gitu Oke Iya kan gitu Menolak perintah atasan langsung yang Melanggar Menghubung tadi Berarti memang Memang sudah ada pelanggaran norma itu kan Iya, oke Nah, cuman betul juga kata Pak Ahmad Kalau bilang pelanggaran norma ini tidak bisa dibilang Itu adalah kesalahan atau intervensi dari pemerintah Karena itu adalah opnum kan gitu Iya, oke Nah Satu lagi Mas Reza, Pak Ahmad Kita juga jangan lupa tuh di ayat 3 Ayat 3 nya Iya, kaitan tentang ketika Nga Jaksa itu sudah melakukan penolakan atas instruksi atau perintah langsung kan Dia harus membuat laporan secara tertulis Kepada atasan yang pemerintah Ditebuskan kemungkinan atasan yang pemerintah Oke 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 Jadi mungkin Kita bisa lihat bahwa Suatu perlakuan dari si subjek hukum Diknumnya itulah Bukan berarti itu merupakan intervensi dari pemerintah Bukan pemerintah Jadi mungkin di pasal 8 ini Kode perilaku Jaksa ini Masih menjadi pasal yang sulit ditegakkan secara ideal Sulit Sulit ya Oke Jadi mungkin Masyarakat juga harus paham itu Harus paham Jadi kalau kita bisa skala 1-10 ya 8 8 8 harusnya 6 8, setengah Jadi Jadi Itu mungkin masyarakat harus paham Bahwa Jaksa Tidak bekerja di ruang H4 Betul Ya mungkin Itu saja Pak Ahmad Bang Ayub Terima kasih sudah datang Malam-malam Mudah-mudahan bermanfaat Bagi penonton kita Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Abang balas Terima kasih Terima kasih Abang balas Terima kasih Terima kasih